Warga Desa Pulau Lancang Kebupaten Kuansing mengeluhkan insentif kader posyandu yang belum dibayarkan sejak bulan Juli lalu. Keluhan ini disampaikan Ketua Kader Posyandu Pulau Lancang saat reses anggota DPRD Kuansing di desa tersebut. Ketua Kader Posyandu Desa Pulau Lancang Mutiara menyampaikan keluhannya terhadap insentif kader posyandu yang sudah 6 bulan belum dibayarkan. Mutiara mengaku para Kader Posyandu di desanya terakhir menerima honor pada bulan Juni lalu. Persoalan ini disampaikan Mutiara saat reses anggota DPRD Kuansing di desanya. Mutiara berharap kehadiran wakil rakyat tersebut bisa menyelesaikan persoalan insentif tersebut. Dari Kabupaten itu setahun itu kan 12 bulan Pak. Tapi selama COVID-19 tahun 2020 kami hanya menerima 5 bulan. Jadi setahun itu 5 bulan. Kemudian tahun 2021 sudah bulan Desember sudah bulan 12 belum ada sebulan pun. Jadi kami kalau ini minta kepada Bapak semua dari Kabupaten Pantan Sengi tolonglah kalau Bapak sidang dengan anggota dewan yang lain. Nah itu yang membidangi bagian posyandu komisi mano tolong diperhatikan intensif kader. Selain insentif para kadar posyandu ternyata kondisi yang sama juga terjadi terhadap pembayaran honor bagi tenaga bina keluarga Belita atau BKB dan bina keluarga Lansia atau BKL di desa tersebut. Dari Kuan Singh, Ivalidra, Cerea TV melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.